Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan Anda selalu sehat. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar bahasa. Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian bahasa. Mengapa pengertian bahasa ini sangatlah penting? Karena kita dalam berkomunikasi tidak lepas dari bahasa. Pengertian bahasa ini bisa kita tinjul dari beberapa pakar yang antara lain yang pertama adalah Sumiyati Budiman. Sumiyati Budiman ini menuliskan pada tahun 1987. Kita bisa lihat pada halaman pertama, beliau mengatakan bahwa bahasa ialah ucapan pikiran dan perasaan seseorang yang teratur dan digunakan sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat. Pada bahasa ini terdiri atas bagian lahir dan bagian makna. Pada bagian lahir itu adalah bunyi yang teratur atau yang sering kita sebut dengan bentuk bahasa. Kemudian pada bagian yang kedua adalah bagian makna. Bagian makna ini pikiran dan perasaan manusia atau dapat dikatakan adalah isi bahasa. Yang berikutnya adalah pendapat dari Goris Keraf. Ini kalau kita menulis pada putipan, ini harus kita cantumkan tahun dan nomor atau halaman. Nah, Goris Keraf 2001, halaman 1. Beliau mengatakan bahwa bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Nah, bahasa terdiri atas bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang kedua adalah arti atau makna bahasa. Nah, hal ini sebenarnya sama dengan pendapat dari Sumiyati Bukiman. Yang intinya adalah adanya bagian lahir dan bagian makna bahasa. Kita akan belajar tentang bentuk bahasa. Kalau dilihat dari cara penyampaiannya, bahasa dapat dibagi dalam tiga bentuk. Yang pertama adalah bahasa alisan. Nah, bahasa alisan ini biasanya diucapkan atau dilesankan secara langsung. Jadi, kita berkomunikasi secara langsung dengan lawan bicara kita. Nah, biasanya itu yang diperlukan adalah intonasi atau lagu kalimat. Yang tidak lepas pentingnya dari bentuk bahasa ini adalah yang kedua bahasa tulisan. Nah, bahasa tulisan ini adalah bentuk bahasa yang dipergunakan secara tertulis. Jadi, ketika kita menulis, kita tentukan bahasa tulisan. Nah, ini biasanya yang diutamakan adalah tentang ejaan dan tanda baca. Kalau pada bahasa tulisan itu adalah intonasi, sedangkan bahasa tulisan itu ejaan dan tanda baca. Yang ketiga adalah bahasa isarat. Bahasa isarat ini adalah bentuk bahasa yang disampaikan melalui gerak anggota tubuh kita. Jadi, ketika kita berkomunikasi dengan seseorang dalam jarak yang mungkin jarak yang jauh, nah, kita tidak perlu berteriak-teriak. Kita gunakan bahasa isarat. Kita kupas satu persatu dari bentuk bahasa, yaitu bahasa lisan. Nah, ciri-ciri bahasa lisan itu yang pertama adalah tentunya memerlukan kehadiran orang lain. Karena ini merupakan komunikasi secara langsung, maka diperlukan kehadiran orang lain. Yang kedua adalah unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap. Jadi, ketika kita berkomunikasi, ini tergantung kepada konteksnya. Jadi, secara resmi atau secara tidak resmi. Yang ketiga adalah terikat ruang dan waktu. Jadi, terbatas pada ruang dan waktu. Sedangkan yang keempat adalah dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara, atau yang sering kita sebut dengan intonasi. Kita masuk pada bahasa tulis. Ciri-ciri bahasa tulis itu yang pertama adalah tidak memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, unsur gramatikal dinyatakan secara lengkap. Terutama pada bahasa secara resmi. Yang ketiga, tidak terikat ruang dan waktu. Sedangkan yang terakhir, seperti yang sudah saya sampaikan di depan, bahwa bahasa tulisan itu dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Yang ketiga adalah macam-macam bahasa. Macam-macam bahasa itu yang pertama adalah ideolek. Ideolek ini maksudnya adalah keseluruhan ciri-ciri ucapan perseorangan. Jadi, antara orang yang satu dengan orang yang kedua dan sebagainya, itu memiliki ciri khas yang dimiliki oleh masing-masing orang. Nah, yang kedua adalah dialek. Dialek adalah kumpulan ideolek yang ditandai adanya kesamaan dalam tata bunyi, kosa kata, ungkapan, dan sebagainya. Nah, ini dari orang-orang, dari ciri khas yang dimiliki oleh satu persatu, ini dicari yang sama, kesamaannya. Nah, ini akan terjadilah suatu dialek. Nah, yang ketiga adalah bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa yang dipergunakan oleh suku bangsa tertentu. Nah, negara kita, negara Indonesia, termasuk negara yang kaya dengan bahasa daerah. Jadi, dari Sabang sampai Merauke, ini memiliki ciri khas bahasa daerah masing-masing. Yang keempat adalah bahasa nasional. Bahasa nasional adalah bahasa yang dipergunakan oleh suatu bangsa dalam satu negara. Jadi, yang dipergunakan oleh suatu bangsa. Nah, seperti hanya bangsa Indonesia. Nah, ini bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia. Nah, ini sebagai ciri khas dari negara Indonesia adalah kita mempergunakan bahasa Indonesia. Baik di dalam maupun di luar negeri. Yang kelima adalah bahasa negara. Bahasa negara adalah bahasa yang dipergunakan dalam urusan kenegaraan, seperti dalam administrasi negara, surat dinas, maupun perundang-undangan. Kita masukin sub-fungsi bahasa. Nah, fungsi bahasa ini menurut Sumiyati Budiman, itu menyebutkan bahwa bahasa mempunyai bermacam-macam fungsi. Menilik tujuannya, fungsi bahasa dapat dibedakan menjadi yang pertama adalah tujuan praktis. Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat dalam pergaulan hidup sehari-hari. Yang kedua, itu tujuan kultural. Bahasa digunakan sebagai alat untuk menyimpan, menyebarkan, dan mengembangkan kebudayaan. Yang ketiga, tujuan filologis. Yaitu bahasa digunakan sebagai alat untuk menyelidiki benda-benda burbakala, khususnya yang berbentuk naskah-naskah kuno. Sedangkan yang keempat, tujuan artistik. Artistik ini yang mengandung suatu keindahan. Bahasa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan rasa estetis manusia melalui seni sastra. Seperti hanya pada puisi, prosa, drama. Ini pada tujuan artistik. Yang kelima, tujuan politis. Ini bahasa digunakan sebagai alat untuk mempersatukan bangsa dan untuk menyelenggarakan administrasi pemerintah. Yang keenam, tujuan edukatif. Edukatif ini pendidikan, yaitu bahasa digunakan sebagai alat untuk menyimpan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa yang ada di dunia. Sekarang banyak orang dari luar negeri mempelajari tentang bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kita tidak kulipusan dengan bahasa Indonesia yang merupakan ciri khas dari negara kita. Nah, kedudukan bahasa Indonesia dapat ditinjau dari dua segi, yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Tadi sudah disebutkan pada bentuk bahasa, salah satunya adalah bahasa nasional. Bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa nasional sejak adanya Peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Nah, makanya pada bulan Oktober itu disebut juga dengan bulan bahasa. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional. Tentunya kita bangga sebagai paket Indonesia dengan bahasa Indonesia. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Ada pun yang keempat, alat perhubungan antar budaya dan daerah. Itu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, sekarang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yaitu yang pertama adalah bahasa resmi kenegaraan. Jadi ketika kita dalam situasi resmi, kita gunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan. Seperti hanya sekarang ketika kita dalam situasi belajar-mengajar, ini kita gunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional Untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Yang keempat, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, sekarang bahasa Indonesia yang baik dan yang benar itu yang seperti apa? Nah, ini penggunaan bahasa yang benar. Ini penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaedah yang berlaku. Kaedah ini meliputi aspek tata bunyi, kemudian tata bahasa, kosa kata, ejaan, makna, dan kelogisan. Penggunaan bahasa yang baik terlihat dari penggunaan kalimat-kalimat yang efektif. Yaitu kalimat-kalimat yang dapat menyampaikan pesan atau informasi secara tepat. Bagaimana kriterianya? Nah, kriteria penggunaan bahasa yang baik itu bertalian dengan yang pertama itu topik yang dipicarakan. Jadi, apa topiknya? Yang kedua, tujuan pembicaraan. Tiga, lawan bicara. Empat, tempatnya. Kemudian yang kelima, waktu pembicaraan. Kesalahan umum berbahasa Indonesia. Penyimpangan kesalahan umum dalam berbahasa Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama itu adanya hiperkolek. Nah, hiperkolek ini kesalahan berbahasa karena membetulkan bentuk yang sudah benar, sehingga menjadi salah. Hutang ini sudah benar, betul, dan menjadi hutang. Kemudian figura, sudah betul, menjadi figura. Nah, ini yang disebut juga dengan hiperkorek. Yang kedua, pleonasme. Pleonasme adalah kesalahan berbahasa karena kelebihan dalam pemakaian kata yang sebenarnya tidak diperlukan. Pleonasme ini ada tiga macam. Yang pertama adalah penggunaan dua kata yang bersinonim dalam satu kelompok kata. Yang kedua, bentuk jamak dinyatakan dua kali. Yang ketiga, penggunaan keterangan yang tidak diperlukan karena penyataan sudah cukup jelas. Nah, ini contohnya. Contohnya penggunaan dua kata yang bersinonim dalam satu kelompok kata. Yang benar, ini terjadi sejak April atau terjadi mulai April. Tapi kita kadang-kadang menggunakan pernyataan mulai terjadi sejak April. Ini yang disebut dengan pleonasme. Pastinya kita gunakan terjadi sejak April atau kita pilih terjadi mulai April. Yang kedua, itu bentuk jamak dinyatakan dua kali. Yaitu, contohnya ini yang sudah benar adalah kasus-kasus. Ini berarti banyak kasus. Atau kumpulan kasus. Tapi kita kadang-kadang menggunakan kumpulan kasus-kasus. Ini yang salah ya. Mestinya kita pilih salah satu kumpulan kasus atau kasus-kasus. Contoh yang lain adalah tarik-menarik. Atau saling menarik. Nah, ini yang kena-kena pleonasme adalah saling tarik-menarik. Penggunaan keterangan yang tidak diperlukan karena pernyataan sudah cukup jelas. Contohnya, teknologi telekomunikasi semakin maju ke depan. Kalau sudah maju ya, mesti ke depan. Nah, demikian pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan Anda pelajari. Jika ada pertanyaan, silakan Anda tuliskan pertanyaan tersebut. Kemudian sampaikan kepada saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.